Iya, ini saya siap. Seorang guru honor di Kabupaten Sijunjung diduga mencabuli murid-muridnya sendiri. Tersangka dicokok polisi setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Pelaku tak berkutik diciduk ketika sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel daerah Palangki, kecamatan Ampe Nagari. Kasus ini terkuak setelah salah seorang korban enggan pergi ke sekolah. Saat didesak orang tuanya, korban menyebut takut dengan salah seorang guru yang mengajar. Dugaan tersebut akhirnya mengarah pada guru honor yang mengajar olahraga. Setelah diinterogasi polisi, pelaku mengaku mencabuli beberapa muridnya yang duduk di kelas 1 dan kelas 4. Itu merupakan guru honor rep di salah satu SD di Kabupaten Sijunjung yang melakukan perbuatan cabu terhadap kurang lebih 9 orang anak muridnya. Setelah korban dan pelaku masuk ke ruang KS, pelaku langsung menutup seluruh kirai jendela dan pintu. Setelah itu, bukannya memperbaiki celan atau baju korban, pelaku malah mencabuli korban. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tak hanya itu, pelaku pun dipastikan akan kehilangan pekerjaannya. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.